Dikenal dengan rasa pedasnya yang khas, ayam geprek menjadi favorit banyak orang, terutama mahasiswa. Berikut rekomendasi ayam geprek enak di Jogja yang wajib Anda coba. Jika Anda mencari tempat untuk menikmati ayam geprek yang enak di Jogja, pertimbangkan untuk berkunjung ke Preksu. Preksu dikenal karena menyajikan ayam yang crispy dengan sambal geprek yang pedas, yang merupakan kombinasi sempurna. Selain itu, Anda juga bisa menikmati minuman susu dengan berbagai pilihan rasa yang tersedia di sana. Suasana yang nyaman dan layanan yang ramah membuat pengalaman makan di Preksu semakin berkesan. Ayam geprek burung adalah salah satu tempat yang sangat dikenal di kalangan mahasiswa Jogja. Terletak di pusat kota, tempat ini menjadi favorit bagi banyak mahasiswa karena menyajikan ayam geprek yang lezat dengan pilihan level pedas yang dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Mulai dari yang ringan hingga sangat pedas, ayam geprek burung memiliki variasi tingkat pedas yang memuaskan lidah para pengunjungnya. Selain itu, tempat ini juga dikenal karena harga yang terjangkau, cocok untuk para mahasiswa dengan badget terbatas. Suasana yang ramah dan nyaman di dalam warung membuat pengalaman makan di ayam geprek burung semakin menyenangkan dan tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Ayam geprek Pak Wagi adalah tempat yang sangat terkenal di Jogja, terutama di kalangan mahasiswa, karena kelezatan sambal gepreknya dan ayamnya yang juisi. Sambal gepreknya memiliki rasa yang khas dan nikmat, yang membuat lidah Anda ingin terus-menerus kembali untuk mencicipinya. Selain itu, ayam yang disajikan di sini selalu juisi dan lezat, sehingga setiap gigitannya pasti memuaskan. Tak hanya itu, ayam geprek Pak Wagi juga dikenal dengan porsi nasinya yang murah meriah. Anda bisa menikmati sepiring nasi dengan ayam geprek yang lezat mulai dari harga 10 ribuan saja. Harga yang terjangkau ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan, terutama bagi mahasiswa yang memiliki budget terbatas namun tetap ingin menikmati kuliner yang lezat dan memuaskan. Suasana di tempat ini juga cukup nyaman, cocok untuk bertemu teman-teman atau sekadar menikmati waktu santai sambil menikmati hidangan lezat. Geprek Bunanik adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi pecinta ayam geprek di Jogja. Salah satu daya tarik utamanya adalah variasi menu lauk yang beragam yang disajikan bersama ayam geprek. Mulai dari telur mata sapi yang lezat dengan kuningnya yang mengalir, hingga mie bihun yang gurih dan sayuran segar lainnya, tersedia untuk dinikmati di sini. Anda bisa mencoba berbagai kombinasi menu lauk dengan ayam geprek, sehingga setiap kunjungan ke geprek Bunanik akan menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan dan penuh variasi. Ayam geprek Bumade adalah salah satu destinasi kuliner wajib di Jogja bagi pencinta ayam geprek. Keunikan dari ayam geprek Bumade terletak pada sambal tongsengnya yang memikat selera. Sambal tongseng Bumade memiliki cita rasa yang kaya, dengan kombinasi rempah-rempah yang memberikan sensasi pedas yang nikmat tanpa terlalu menggempur lidah. Rasa pedasnya yang pas membuatnya cocok dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari mereka yang doyan pedas hingga yang hanya ingin menikmati sedikit sensasi pedas. Selain sambal tongseng yang menjadi andalan, ayam geprek di sini juga patut diacungi jempol. Ayam yang digunakan selalu segar dan diproses dengan baik, sehingga teksturnya crispy di luar namun tetap juici di dalamnya. Kombinasi dari ayam geprek dengan sambal tongseng Bumade menciptakan harmoni rasa yang sulit untuk dilupakan. Penyetan maskobis merupakan tempat yang harus dikunjungi bagi para pecinta ayam geprek di Jogja. Salah satu keunggulannya adalah pilihan sambal pedas yang dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan oleh pelanggan. Kelebihan lain dari penyetan maskobis adalah konsep perasmanan yang ditawarkan untuk sambal, sehingga Anda bisa menikmati sambal sepuasnya sesuai dengan selera Anda. Selain ayam geprek, penyetan maskobis juga menawarkan menu lain yang tidak kalah lezat. Anda dapat mencoba berbagai hidangan seperti ayam penyet, ikan penyet, tempe penyet, dan masih banyak lagi. Ayam geprek gobios adalah destinasi kuliner yang wajib dikunjungi bagi para penggemar ayam geprek yang berkualitas di Jogja, terutama jika Anda berada di daerah Tamsis. Salah satu hal yang membuatnya istimewa adalah bumbu ayam geprek yang meresap hingga ke dalam daging ayam, sehingga setiap gigitan akan memberikan cita rasa yang kaya dan memuaskan. Tak hanya itu, sambal yang disajikan di ayam geprek gobios juga tidak kalah menggoda selera. Sambalnya memiliki tingkat pedas yang pas, dengan sentuhan rasa yang unik dan membuat lidah ingin terus menikmatinya. Kombinasi antara ayam geprek yang lezat dengan sambal yang menggoda membuat pengalaman kuliner Anda di sini menjadi tak terlupakan. Ayam gepuk pakgumbus adalah pilihan tepat bagi pecinta ayam geprek yang mencari hidangan yang lezat dan memuaskan di Jogja. Dengan keberadaan banyak cabang di kota ini, ayam gepuk pakgumbus menjadi mudah diakses oleh para penggemar kuliner. Ayam yang digunakan juga selalu segar dan berkualitas, diproses dengan baik sehingga menghasilkan tekstur yang juicy di dalam dan crispy di luar. Sambal yang disajikan di ayam gepuk pakgumbus juga tidak kalah menarik. Sambalnya memiliki tingkat pedas yang menggigit, memberikan sensasi pedas yang nikmat bagi para pecinta pedas. Kombinasi dari ayam geprek dengan sambal pedas yang menggigit menciptakan harmoni rasa yang sempurna dan membuat lidah Anda ingin terus menikmatinya. Itulah rekomendasi ayam geprek yang enak di Jogja. Apakah Anda sudah pernah coba salah satunya? Untuk Anda yang punya rekomendasi ayam geprek enak di Jogja lainnya, tulis di komentar.